Hai semuanya, video kali ini adalah video akad terbaru setelah update-nya Cetampi Stories dan ini adalah pernikahan pertama dengan Isma Nur Ainisa Pagi itu tampak jauh lebih sibuk dari pagi lainnya Semua orang sudah berkumpul di lapangan yang disulap menjadi aula pernikahan dengan tenda-tenda yang cantik Aku bisa mendengar keramaian orang yang mengobrol dan tertawa-tawa di dalam aula Tetapi aku tidak ikut bergabung dengan mereka Aku berada terpisah di suatu ruangan kecil dan didani dengan setelan putih dan juga semua perlengkapannya Aku gugup sekali, ya Allah apa aku bisa melewati semua ini Setelah semuanya siap, aku pun digiring ke sebuah pelataran yang letaknya lebih tinggi dari tempat lainnya Suasana hening seketika, aduh aku jadi makin gugup, tanganku gemetar sekali Sehingga aku harus memegangi kedua tanganku Di sana keluarga aku dan Ustadz Didi sudah menunggu Serta seseorang berjas hitam yang tampaknya adalah seorang penghulu Setelah beberapa acara, akhirnya dimulailah upacara akad nikahku Aku menjabat tangan Ustadz Didi dan mengucapkan kalimat yang aku sudah persiapkan berhari-hari sebelumnya Untungnya aku bisa menguasai kegugupanku Semuanya berjalan lancar Begitu gugupnya aku sehingga aku baru tersadar bahwa ada satu sosok lagi yang ada berada Tepat di sampingku Aku menengok ke samping dan melihat sesuatu yang membuatku menahan nafas Itu Isma Ia tampak cantik sekali hari ini Ia tampak bersinar dan bercahaya dalam balutan gaun pengantin putihnya Sungguh aku kehilangan kata-kata melihat tampilan Isma hari ini Isma melihatku memperhatikannya dan tersenyum ke arahku Aku masih tidak percaya gadis cantik ini sekarang telah menjadi istriku Isma Nur Ainisa Aku kecil tapi hanya ingin membantu orangtuaku dan mendapatkan pekerjaan yang layak Tidak aku sangka aku juga bisa mendapatkan jodoh impianku disini Gadis yang cantik, tekun, serta penyabar Aku masih ingat saat perkenalan kita yang tak terduga Saat kencan pertama kita yang tidak terlupakan Sampai akhirnya pada saat ini ia telah resmi menjadi istriku Setelah itu kami semua menuju resepsi pernikahan untuk merayakannya Dan ini adalah pernikahan yang kedua dengan Nabila Resyaliani Keadaan di luar sudah sangat ramai Terdengar hirup pikuk orang yang mengobrol Saling bertegur sapa dan Tapi aku tidak ikut berbaur dengan semua kenalan dan keluarga Aku ada di ruang terpisah, dirias, dipakaikan Selan baju putih serta perlengkapannya Setelah beberapa lama aku pun digiring menuju sebuah pelataran Semua omongan dan obrolan terhenti pada saat ketika aku masuk ke ruangan Digantikan dengan keheningan Di sana aku melihat warga Cikampi, keluarga ku, keluarga Nabila dan seseorang berjuaju hitam yang tampaknya seorang penghulu Setelah semua siap, aku pun duduk di depan bapak penghulu disaksikan oleh semua keluarga dan kenalanku Aku merasa gugup sekali, aku merasa semua pasang mata tertuju padaku saat itu Untung saja aku masih bisa menguasai keadaan dan mengucapkan kalimat akadku dengan sempurna Tiba-tiba aku merasa seorang yang didudukan di sampingku Aku pun menoleh dan terpana melihat apa yang terjadi di sebelahku Dan aku pun melihat Nabila, ya Tuhan hari ini ia tampak manis sekali Ter senyum ke arahku, aku merasa seperti berada di samping seorang bedadari Semua kegugupanku lenyap seketika, aku hanya bisa terpana melihat istriku Aku tidak menyangka akhirnya aku menikah Aku datang ke Cikampi hanya untuk membantu orangtuaku dan mencari pekerjaan yang layak Tapi seorang gadis yang cantik mengubah semua itu Gadis yang cantik, bijaksana, serta pekerja keras Nabila, Resya, Liani Sungguh takus sangat-sangkaci Tapi juga menjadi tempat aku menemukan jodoh hidupku Dari perkenalan kami yang tetap duga di minimarket tempat dia bekerja Ke first date kami yang masih membuatku tersenyum bila aku mengingatnya Dan pada akhirnya, hari ini gadis cantik ini resmi menjadi istriku Setelah itu, kami semua menuju ke resepsi pernikahan untuk merayakannya Dan pernikahan yang ketiga Bersama Windy Lestari Hari itu tampak lebih ramai dari hari-hari biasanya Terdengar orang mengobrol, bercanda, dan tertawa di balik tirai Ya, hari ini hari pernikahanku Waktu terasa lama sekali sekarang aku duduk di pojok Ruangan yang telah dipersiapkan menunggu saat mereka memanggilku Aku sudah disini sejak dini hari tadi Beberapa prias mendandandingku Memakaikan setelan putih Dan memakaikan beberapa aksesoris Yang juga peralatan yang aku juga tidak tahu namanya Tak lama kemudian Tampak seseorang memanggilku Aku pun dipersilahkan untuk keluar melalui jalan yang telah dipersiapkan Tampak beberapa anak menaburkan bunga di jalan yang akan aku lalui Wah, aku merasa seperti raja sahaja Tidak lama kemudian Mereka membimbingku ke arah meja yang disediakan Untuk menjalani prosesi akan pernikahan Aku menarik nafas panjang Mencoba menghilangkan perasaan gugupku Acara demi acara aku lalui Dan akhirnya selesailah semua rangkaian upacara yang harus aku lalui Posesi akan pun terlaksana dengan lancar Aku menarik Napas lega Tiba-tiba pandangan semua orang tertuju ke arah samping Pelataran semua Aku pun ikut melihat ke samping Apa yang Ya yang dilihat orang Ternyata itu Windy Windy tampak cantik sekali dengan balutan gaun putihnya Wow, napasku tertahan melihatnya Aku masih terbius melihat Windy yang datang menghampiriku Ketika Windy tersenyum ke arahku dan Langsung menarik tanganku Eh, kemana kita? Yuk kita kupacara selanjutnya Tapi apa harus bergandengan seperti ini dihadapan orang banyak? Kan kita udah sah jadi suami istri suamiku Suami, ya benar aku harus membiasakan diri atas ucapan itu Ya, sekarang Windy istriku Aku sangka dulu waktu aku pergi ke Citampi untuk membantu orangtuaku Bahwa aku akan mendapatkan juga seseorang yang sangat spesial Seorang gadis yang cantik, periang, dan selalu ada untukku Windy Lestari Ah, aku sungguh sangat beruntung Yuk ayo kita ke prosesi selanjutnya Setelah itu kami semua pun langsung menuju ke tempat resepsi Dan ini adalah pernikahan terakhir Dengan wanita yang terakhir Yakni Sarah Pagi itu ramai sekali Aku mendengar suara banyak orang di lapangan Yang telah disulap menjadi penuh nikah Dengan tenda-tenda yang cantik dan hiasan bunga-bunga Tetapi aku tidak ikut berbau dengan mereka Aku sedang berada di ruangan kecil terpisah dari semua orang lainnya Mereka mendadanku dengan setelan putih lengkap Dan menyuruhku untuk menunggu di suatu tempat Aduh, aku gugup sekali sekarang ini Setelah beberapa lama mereka pun mempersilahkan aku untuk masuk ke awal nikah Semua percakapan dan sendagura pun seketika hilang digantikan dengan kehindingan yang khidmat Rasanya perjalanan sampai ke altar tempat kami akan melakukan pacaran lama sekali Semua masang mata tercuju arah kepadaku Tapi aku berusaha fokus untuk tidak melihat semua orang Hanya fokus ke altar yang ada di depanku itu Akhirnya sampai juga aku di altar itu Tetapi semua mata tetap memandang ke arahku Duh, makin glogi nih kalau begini Tetapi hal itu berubah seketika Sarah memasuki ruangan Pagi itu aku melihat orang yang paling cantik Yang akhirnya menjadi istriku yang sah Aku rasa itu ada juga yang dipikirkan semua orang di ruangan saat itu Pandangan semua orang tidak lagi berarah kepadaku Tetapi ke arah Sarah yang berjalan menuju arahku Ia betul-betul membius Upacari nikah kami pun akhirnya dimulai Aku tidak bisa memalingkan pandanganku dari Sarah yang berdiri di hadapanku saat itu Ia membiusku dengan pesonanya Sarah membuatku lupa bahwa aku sedang berada depan banyak orang Bagiku saat itu hanya ada Sarah Ia benar-benar menyita seluruh perhatianku Upacara pernikahan kami pun berjalan dengan sangat lancar Tidak dapatku sangka sebelumnya bahwa aku akan mendapatkan jodohku di Citampi ini Dulu aku pergi ke Citampi untuk menolong kedua orangtuaku untuk mendapatkan pekerjaan yang layak Tetapi tidak aku sangka bahwa aku juga bertemu seorang gadis yang amat spesial Sarah Angelia Aku masih ingat saat pertemuan kami, kedekatan kami, hingga first date kami di restoran itu Dan saat ini Sarah menjadi istriku Aku benar-benar merasa beruntung sekali Setelah itu kami semua pun langsung menuju ke tempat resepsi Terima kasih sudah menonton